14 jam yang lalu saya ada pertanyaan dari Wilson Sitompul Pak, bahas kali Linux USB Persistence buat belajar pemula Mungkin kita belajar dulu yang namanya USB Persistence di Linux Apa itu? Tapi dalam bahasa Inggris Kita kayaknya perlu belajar bahasa Inggris juga sih USB kita tau semua lah USB itu apa ya Makhluk yang lucu kecil bisa dicolokin ke komputer USB lah Sekarang Persistence Persistence itu ngotot Kagak hilang-hilang Kita pakai Google Translate dulu lah Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Disini diganti ke Bahasa Indonesia Persistence Gigi Tekun, teguh Intinya gitu lah ya Persistence itu gigih, tekun, teguh Jadi disini USB-nya teguh, gigih Gak bisa berubah kira-kira kayak gitu Jadi kalau disederhanakan kira-kira Ini kali Linux ditaruh di USB Terus bisa dibooting di USB Dan kalau kita rubah data segala macam Data tersebut tetap ada di USB tadi Jadi kalau kita booting lagi Data yang berubah itu tetap ada di USB Seringkali kalau cuma buat install Kita gak bisa merubah data yang ada di USB-nya Jadi kali Linux atau Ubuntu atau Linux yang buat install Rata-rata tidak Persistence Jadi kita gak bisa Data gak Gak bisa Apa USB-nya gak berubah-rubah Jadi kalau kita merubah data segala macam Terus kita booting ulang Perubahan data tadi hilang lagi semua Itu tidak Persistence Jadi Persistence itu Motot ada disitu semua Jadi kira-kira itu cara berpikirnya Sekarang kita lihat Linux dulu ya Gak usah kali Linux Linux USB Persistence Oke Ada tiga Persistence Linux distro Tapi ini bukan kali Linux ini Kayaknya Base middleweight Mix MX Linux Second base anti Linux Base lightweight USB Papi Linux Besarnya image-nya cuma 1,5 giga 700 mega 364 mega Installation space-nya di USB-nya 5 giga 2,7 giga 1 giga Oke Rem yang dipakai Cuman 500 mega 256 300 mega Jadi waktu USB itu kita colokin ke komputer Terusnya kita nyalain Booting ke USB tadi Dia akan ngambil remnya cuma 300 mega Tapi GUI-nya kerasa jadul Kalau papi Linux Hard to install some application Doesn't come directly with the OS Footprint-nya besar 5 Butuh 5 giga of hard disk Hard disk-nya bentuknya USB ya Nah sekarang Apakah USB Persistence distro Gedein dikit Oke, USB Flash Session Distro adalah distro yang dapat menyimpan user data di USB Flash Drive Jadi user datanya ditaruh di USB Flash Drive itu juga Sehingga pada saat booting lagi, software yang kita install, data yang kita taruh, tidak hilang Kayak USB Live Session yang lain hilang tuh ya Kalau kita pakai USB Live, hilang itu datanya Oke USB Flash Session, distro write changes you make onto Flash Drive So that USB Flash Drive can act as a traditional hard drive Jadi data-data yang kita perubahan-perubahan Kalau kita nyimpan data itu, disimpannya di Flash Drive Jadi bisa, si Flash Disk itu bisa kayak hard disk juga Cuman penting disini yang perlu kita catat gini, kira-kira yang penting Konsekuensi dari ini, sebetulnya kalau Anda mau eksperimen, ngoprek-ngoprek segala macem Anda bisa beli komputer, nggak usah ada hard disknya Pakai fast disk aja, bener asli ini Dan itu saya pakai buat server saya di rumah juga gitu juga sih Jadi servernya pakai USB Drive, tidak pakai hard disk sebetulnya Terus ya, kira-kira gitu Nah, sekarang kita lihat kali Tadi kan pengennya kali linux ya Kali linux USB Presistence Jadi kali linux USB Presistence ini Sama kayak adding Presistence to kali linux live USB Jadi kalau kita download kali linux kita bisa bikin live Tapi gimana caranya live USB ini jadi Presistence Soalnya kalau live USB dia akan hilang datanya Pas dimatiin, hilang datanya Gimana caranya dia jadi Presistence Ini dia USB Encrypted Presistence Keren, sama USB Presistence ada dua nih Presistence sama Encrypted Presistence Jadi bisa langsung Dua sekaligus itu sih You need to have root privilege to do this procedure Or ability to ask your service jadi sudo USB-nya ada di sini Oh, edit Presistence.conf-nya Terus Cuman ini aja berarti Echo start, parted Ini buat parted buat bikin partisi ya Oh, ini dikasih nama Presistence nih Jadi ada satu bagian dari USB itu yang dibikin Presistence Terus ini dimasukin Kasih slash union Kedalam mount my USB Presistence.conf Jadi kita harus konfigurasi Presistence-nya sih Tapi si kali linux punya kemampuan Presistence Cuman kita harus konfigurasi Presistence-nya ini Dan lumayan konfigurasi makanya Comment line Sebagian orang bakal Pingsan-pingsan Kalau mau ada Encrypt-nya Ditambahin lagi Setup-nya ditambahin Pakai Passport-nya apa Terus kita aktifkan Encrypt-nya Jadi bisa Presisten tanpa Encrypt-nya Yang di atas ini tanpa Encrypt-nya ya Jadi yang pertama ini tanpa Encrypt-nya Oke Terus yang Oke Yang keduanya dengan Encrypt-nya Jadi sampai titik ini Gak usah pakai Encrypt-nya Oke Jadi Saya biasanya Belum pernah juga saya kerjain ini Gara-gara ditanya Jadi saya kepaksa baca Jadi menarik banget ternyata Kalau selama ini kita Buat nginstall Kali linux pakai USB Cuman Kalau kita ngerubah data segala macem Ya hilang datanya Pas kita Shutdown Computernya USB-nya kita cabut Kita masukin lagi Ya kosong Kayak installer Kali linux biasa lagi Tapi data yang kita rubah Segala macem Gak ada Nah kalau dengan Persistence Perubahan data segala macem Data yang kita ambil Dari Waktu kita attack Segala macem Kita bisa Datanya masih tetap ada Jadi itu kira-kira Kali linux USB Persistence Jadi Ya bisa dibuat Lumayan Pakai command line Dia bukan gui Tapi dia punya kemampuan Persistence Kali linuxnya langsung Gitu ya Mudah-mudahan bisa memberikan Gambaran buat Mas Wilson Tom